karena ketika customer service dari kasusnya customer service itu customer servicenya slow respon itu kan sebelumnya yang bermasalah bukan di marketing bukan di branding yang bermasalah orang customer service CS tapi yang terpengaruh apa contoh misalnya gini contoh misalnya ada sebuah rumah makan dia bikin tagline tuh atau misalnya gini online shop online shop dia menuliskan sebuah tagline dibalas sebelum anda berkedip wah ini keren banget tuh artinya cepat artinya fast respon gitu ya iya iya kemudian tapi kemudian pas di japri kak ini harga berapa seminggu kemudian baru dibalas nah artinya ketika menulis sebuah tagline bahwa ini dibalas sebelum anda berkedip artinya akan menjanjikan menjanjikan kalau ini fast respon promise itu promise tapi setelah promise jadi orang jadi tertarik setelah orang tertarik what next setelah itu bahwa produknya layanannya itu harus sesuai yang dijanjikan kalau nggak sesuai yang dijanjikan ya orang juga nggak bakal loyal gitu nah sehingga menurut saya bagian dari operation cara kita mendevelop produk cara kita mendevelop layanan supaya kita bisa menepati apa yang kita janjikan menurut saya itu adalah bagian dari branding karena ketika customer service dari kasusnya customer service itu customer servicenya slow respon itu kan sebelumnya yang bermasalah bukan di marketing bukan di branding yang bermasalah kan orang customer service CS CS tapi yang terpengaruh apa yang terpengaruh keseluruhan branding serah keseluruhan gitu kesemuanya gitu kan misalnya waktu di rumah makan ya misalnya kebersihannya cleaning servicenya kurang rapi kurang bersih ngebersihin toilet yang toilet kamar mandinya konsumen misalnya jadi jorok gitu konsumen nggak mau balik lagi yang salah memang cleaning service tetapi yang kena dampak dari brand itu siapa ya keseluruhan dari brand itu bukan cleaning servicenya bukan bagian operationnya kemudian ketika marketing sales kemudian sulit untuk mencari orang untuk datang ke restoran itu kembali yang disalahin biasanya kan orang marketing padahal iya bener tadi kasusnya kan orang cleaning service gitu kan iya 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 ini juga sering terjadi tuh ya jadi pada saat scale up ya udah genjot gila-gilaan secara marketing geder betul ya ternyata CSnya kesuen ya terus juga operasional banyak gagal kirim segala macem iya 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 betul betul bahasanya tuh gini mas kalau saya pas sepi stres ya pas sepi protes pas rame stres oh pas sepi protes protes pas rame stres pas sepi itu mana ini marketing ngamuk-ngamuk gitu kan pas gila-gilaan rame auto plan muncul stres ya berarti ini holistik banget makanya brand ini juga perlu dilihat dari sudut pandang manajemen ya tadi kayak CS dan segala macem betul 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 kok tak tak » Terima kasih.